Hai guys balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi jadi guys di video kali ini aku mau beli ikan di toko ikan hias di Kroya yaitu di tempatnya mas juga ya hobi ku Kroya guys aku udah sering banget kesini dan kali ini aku mau beli ikan semua ikan hias yang berwarna merah guys kita mulai dari yang depan sini ada ikan koi ya tunggu dulu guys temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel Irfan Gapi dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya guys supaya temen-temen nggak ketinggalan saat Irfan Gapi mencari ikan guys nah coba kesini kita akan ambil ikan koi dia ada warna merahnya jadi kita akan beli ini guys yang mana ya guys ya ini bagus ya ini kepalanya merah yang mana ya yang banyak merahnya aja guys Hai koi kalau disini beli ikan itu bisa nyerok sendiri milih sendiri gitu guys terus mana lagi guys ya Nah ini satu aja koi nya dua aja guys Oke sekarang kita pilih-pilih ikan yang lain disini di sini juga ada ikan komet yang berwarna merah juga guys jadi kita akan beli ikan kometnya juga kita serok kesini guys yang warna merah merah semua ya rata-rata ikan kometnya jadi misi kita kali ini itu mencari ikan-ikan yang berwarna merah guys oke kometnya berapa ya dua aja guys dua aja ya ada yang merah banget ada yang orang soalnya guys ya merah putih nih dua aja guys kita beli dua aja ikan kometnya oke nah sekarang kita cari ikan apalagi yang berwarna merah ya guys ya nah oh ya sekalian kita review ikan-ikannya disini ya disini ada ikan bibas tuh guys dia itu warnanya basicnya agak emas-emas gitu ya kuning bibas orinoko harganya sekitar 50 ribuan guys ukurannya udah besar dan sebelahnya sini ini ada ikan kolombia ya kolombian catfish kalau nggak salah kalau kolombian catfish yang kayak gini sirip atasnya itu bertina sedangkan yang itu tuh itu jantan guys siripnya ada melengkung-melengkung keris gitu guys nah terus sebelah sini guys ini ada ikan kolombian catfish juga nah terus kesini ada sun catfish nah terus disini ada campur ada bibas ada apa namanya belida ya guys ya belida dan juga ada apa lagi nih campur-sampur ya guys ya dan disebelah sama pemilik tokonya nih mas yoga oke sehat alhamdulillah jadi kali ini aku mau review ikan disini sekalian mau beli ikan-ikan yang berwarna merah oke kira-kira ikan apa aja ya mas ya coba kesini nih nah aku mau beli perot tapi jantan dan betina gitu kira-kira yang mana yang betina yang jantan berarti kalau yang ini jantan atau betina kira-kira ya dicampur bisa nggak sih ke sini untuk sementara bisa airnya kurang nggak ya kita beli ikan perot guys harganya sekitar 50 ribuan per ekornya oh ya di rumah juga ada perot putih tapi katanya kalau perot putih nggak bisa-besar ya ini bisa ya bisa nah ini guys kayak ikan itu lohan ya bentuknya emang saudara lohan ya siklid oh iya gitu guys tapi kurang segini ini masih santik ya masih besar itu katanya betina ya sekarang yang jantannya guys oke jadi kali ini kita misinya beli ikan semua ikan yang berwarna merah guys ini pasti jantan yaudah ini aja mas oke kita lagi diambilin guys udah beli tiga jenis ikan kira-kira ikan apa lagi yang berwarna merah nih mas paling lati merah ya coba lati merah apa oh iya ini lupa ada gapi disini guys dan jenis AFR ya mas ya albino full rate ya oke kita beli juga tapi ini kalau disampur bisa aja guys aja sendiri ya guys ya nih coba diliatin ini kayak ikan gapi yang pernah kita ternakin dulu guys oh saya share kecil ya oke 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 saya repesan diri nah ini guys belinya 4 ekor aja ya ini baru 2 ya tapi kita cari yang gede aja guys ya ekornya bagus gimana ya ini ini ekornya bagus nih guys katanya sih kalau delta ya delta tile ini namanya oke ini 2 oke oh sini nah oke wow merah ya cantik banget guys 2 lagi ya 2 lagi oh ini ini ekornya bagus banget guys kayak kipas gitu ya merah nah ini ya oke 1 1 berarti kurang 1 lagi ya oh ya ini gapi AFR nya jantan semua ya kebetulan jadi gak bisa diterenakin di rumah guys tapi kalau misalkan mau diterenakin di rumah di rumah juga ada ikan gapi lagi tapi beda jenis ya nanti anaknya jadi campur ya oke ikan gapi AFR beli 4 ekor terus kita cari yang berwarna merah lagi kira-kira ikan apa ya mas Ebe ya ikan komet komet udah latih ya coba dimana mas lihat selesini oh ya ini mas oh beli ini juga lobster oke kita beli lobster juga guys disini kan ada yang merah terus lobster ada yang putih juga tapi kita akan beli yang merah aja karena misi kita kali ini cari yang berwarna merah guys kita beli yang kecil aja ya beli berapa ya 2 ya oke beli 2 aja guys oke kita serok tapi kayaknya apa namanya lobster ini kan galak ya jadi kita bisa aja guys kita ambil air dari mana ya dari ini sini aja nih ambil airnya oke 2 aja ya kita pilih yang warnanya paling merah ini ada rumah-rumahnya ya ini bisa merah lagi ya oke tapi kenapa ada yang warna coklat itu gen atau berubah kecuali satu per itu merah semua merah 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 oh ya ini bisa diternakin bisa cantan betinanya kayak apa mas ini rumah yang sulit ya kurang ahli dalam bidang pelor pelor serang tapi katanya sih dilihat capit ya bukan capit capitnya besar kecilnya ya kalau dari bawahnya oh milik dari yang capitnya besar dan kecil kayak kepiting gitu kayaknya deh oke kita beli 2 aja ini lobster nya oke ini guys merah-merah nah oh ya aku belum bilang kalau teman-teman pengen beli ikan di daerah Kroya bisa kesini aja ya mas ya alamnya dimana mas alamnya padusentral padusentral jalan jendela sudirman oke terus ikan apa lagi ya mas ya merah pelati ya oh ya coba mas terus itu aja nanti kita ambil oke kesini ya wah ini ada ikan pedang dari sana disini ada 2 jenis pelati ini masih depan gak dicampur aja sendiri aja oke sendiri aja katanya ada 2 jenis pelati yang berwarna merah ya mas ya disini ada pelati pohaku wah ini pohati disini wah ini kayak yang ada di rumah tapi kita akan beli lagi aja supaya tambah banyak itu subscribernya minta bilang 10 kok 10 oke kita beli 4 aja dulu soalnya di rumah udah ada pada beranak gitu langsung nyerok aja ini udah langsung 4 ekor ini ini kan sejenis hotel ya mas ya kan pedang ya kan ada ini ada pedangnya ekornya ya ada nah terus ada apalagi mas ini warna merah juga ya ini warna merah kalau itu pelati biasa ini seribuan ya kita beli 5 cantik dia warnanya merah semu-semu oranye gitu mas ada yang kuning ya itu yang kuning apa mas sama ya oke ini pedang ini ada 3 ya jadi 1 lagi ya 2 lagi ya 2 lagi ini petina semua kayaknya ya mas ya kalau yang pedang jantan ya ini kurang 2 mana ya mas ya coba di serokin mas mas yoga ini ahlinya nyerok-nyerok ikan ini kan baru datang ya mas ya ini ada ikan piranha juga nih coba lihat piranha itu ada ikan piranha guys terus ada sejenis apa ya mas ya yang kayak sapu-sapu lupa namanya sinodontis sinodontis dan juga ramirezi ini yang blue ya sebenarnya itu yang jerman jerman itu sendor mara sengat oh nah terus kebawah sini ada sumatra setahu aku sumatra ada berapa jenis sekarang ya udah banyak ya yang aku miliki ada 3 jenis ini yang apa namanya ini yang biasa ya sumatra tiger barb ya tiger barb ya terus sumatra lain lain sebelah sana sebelah sana ya oh ya sebelum kesana ini ada mata merah juga guys mata merah terus coba kesini ada manfish manfish nya ukurannya lumayan besar-besar ya mas ya 3 color bukan marble ya bukan jadi beda guys terus kebawah apa tuh tralis ya sepatralis 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 nah terus apa namanya oscar albino ya ini impor nih ini dari thailand dari thailand ya rata-rata oscar di bawah sini ada barbir ya ikan barbir terus di bawahnya ada boines eh bukan ya mas ya serpai ini ikan aquascape ya mas ya nah terus sebelah sini ada danio ya ini yang pastel ya sekarang ada banyak jenis danio yang masih warnanya kalau disini ada apa jenis aku punya semua semua ada snow white ya ini siklis-siklitan ini kalau gak salah aslinya dari jenis blue pink dani kalau gak salah cuman versi albinonya nah ini danio pink ya ini agak merah ya agak merah merahnya itu sebenarnya tergantung tergantung ikan ini kalau beranak anaknya udah pasti kayak gini atau bisa beda kalau dimix aku gak ngerti ya karena rata-rata dia gak bisa mix kalau merah kalau merah keluarnya anaknya merah ini katanya ikan itu ya hasil mutasi rekayasa genetika ya ini ya ini yang kuning ya masih yang kuning yang hijau nya lagi habis tapi kan ada yang hijau juga lagi masarannya itu lagi ngalahin neon emang ini ikan baru ya atau udah lama sih udah lama 5 aja mas oke beli 5 aja nih ini ikannya seperti ini ini warnanya agak merah ya jadi aku beli ini walaupun pink-pink gitu oke dan disini ada yang kuning disini ada ikan lele guys ikan lele lele bule ya ya aku juga punya dirumah terus disini ada ikan balon tapi dia gak merah guys ada yang agak merah nih ikan apa nih namanya guys ikan apa redfin ya redfin hitam biasanya ada yang albino juga guys kayak gini ini harganya sekitar 4 ribuan guys tapi aku udah punya dirumah pengen beli lagi sih ini udah gede ukurannya guys disini ada redfin lagi tuh lucu banget ikannya guys lagi di serokin oke kita beli redfin guys ini kayaknya suka lompat ya oh suka lompat ya kayak cana gitu utama kalau kita beri ya untuk adaptasinya harus di atas kecuali air akwarisnya tinggi dari atas lompatnya tinggi di 2 aja berarti termasuk ikan arus deras apa ya kayak gini ya oke guys sepertinya ikan-ikan yang berwarna merah-merah udah kita beli semua disini kita langsung aja bungkus ikannya guys oh iya ada yang lupa guys ikan cupang warna merah ada mas ikannya baru datang masih di plasik kalau mau mungkin ada belum di toplex yang di toplex ada kan kita pilih dulu guys atau kita lihat dulu ya oke kita belikan wah ini cantik oke guys sekarang ikan cupangnya yang berwarna merah dan disini stoknya lagi sedikit ya karena ini ada yang baru datang nih tapi kalau yang baru datang gak ada yang merah ya kebetulan gak ada ya nah yang ini aja guys mana ya kita yang kita lihat yang sehat-sehat ya ini kembar kayak gini ya oke oke yang ini aja guys 2 ekor budus ya oke ini masih nah oke guys kita udah selesai menyelesaikan misi kali ini untuk mencari ikan yang berwarna merah di toko ikan hias teman-teman jangan lupa like komen subscribe salam satu hobi nah oke guys ini ikan-ikannya yang udah kita beli dari toko ikan hias tadi kita dapet beberapa ikan-ikan warna merah nih ada udang nih guys udangnya warna merah kita beli 2 tuh udang lobster ya itu kayaknya sih jatan petina guys nah terus kita juga beli ikan ini nih jeng-jeng-jeng nah ini ikan campur-campur nih guys ada koi merah komet dan juga redfin ikan pedang ikan pelati ya tapi sayangnya tadi ikan gapinya itu ketinggalan disana guys oh ya ini ada danio juga disini warna pink ya gak terlalu merah sih guys dan sayang banget tadi ikan gapinya ketinggalan di toko nya guys oke ini ikannya oke merah-merah lah ya nah oke guys terus kita juga beli ikan ini ikan cupang guys walaupun gak terlalu merah ini ya nih tapi ya cukup ada merah-merahnya sedikit sih guys oke gak apa-apa ya kita lumayan puas cupang merah terus ini nih yang terakhir adalah ikan perot merah guys ini ini katanya sih jantan betina guys tapi aku belum terlalu yakin ya nanti aku cari-cari tahu tentang perbedaan jantan dan betina mereka guys teman-teman yang tahu jantan betinanya komentar aja di bawah oke guys jadi video sampai sini jangan lupa like komen subscribe salam satobi guys oke mantap